Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Sementara itu saudara hujan yang mengguyur kota Malang membuat pagar tembok milik warga roboh Akibatnya pengendara motor yang terdiri dari ibu dan dua anaknya luka-luka setelah tertimpa reruntuhan BPBD dan tim SAR gabungan kota Malang Minggu malam mengevakuasi reruntuhan tembok roboh di Jalan Jaksa Agung Suprapto Tembok pagar rumah warga ini roboh setelah wilayah Malang diguyur hujan deras Menurut warga mereka mendengar suara gemuruh yang keras saat hujan deras Setelah diperiksa ternyata pagar tembok di salah satu rumah warga roboh dan menimpa pengendara motor Akibatnya seorang ibu dan dua anaknya yang tertimpa itu harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka Kejadiannya gini mas, kira-kira sekitar 19-30an, lebih lah Waktu itu memang sedikit hujan, itu kita gak tahu Waktu itu saya di depan jalan, saya lihat memang yang bersangkutan itu lewat depan rumah Yang bersangkutan itu, apa namanya, saya tahu boncengan yang di depan itu hanya kecil Satunya di belakang, yang kecil Mereka lewat, lewat, saya pikir itu yang bersangkutan nabrak mobil di bawah mas Suaranya kencang kok, sampai DRT sebelah itu sampai dengar Ternyata tembok roboh mas Terus saya keluar, saya lihat Kita bertiga, saya bertiga, tambah lagi ada dua orang, lima orang Kita lari ke bawah, kita angkat Posisinya memang yang bersangkutan, yang penting kita bisa melapatkan anaknya sama yang kecil itu mas Itu aja